Kantor desa termegah di Indonesia terletak di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, habiskan dana miliaran rupiah. Kades Deddy Hidayat menyatakan bahwa gedung ini sangat terbuka untuk digunakan oleh masyarakat. Kantor Desa Rancah yang dibangun pada tahun 2020 ini tidak hanya dimiliki oleh pegawai desa, melainkan juga milik seluruh masyarakat Desa Rancah. Mengutip dari tribunews.com, kantor ini menjadi pusat perhatian dengan kemegahan dan keindahan bangunannya yang seperti istana. Selain menjadi pusat administrasi, kantor desa ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti pusat kesehatan desa, gedung serbaguna, ruang pelayanan, dan bahkan tempat ibadah di sisi kanan gedung utama. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas bersama-sama. Meski terbilang megah dan modern, kantor desa ini dibangun dengan dana sekitar 1 miliar lebih yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PADES. Konsep pembangunan desa ini menekankan pada nuansa nasionalisme yang tercermin dari penggunaan warna merah putih yang mendominasi bangunan tersebut. Manik-manik warna emas seperti sofa dan gorden jendela, menariknya lagi, terdiri dari dua lantai dengan delapan pilar megah yang mengheasi bagian depan. Dengan jarak sekitar 35 km dari Ciamis atau ditempu dalam waktu sekitar 45 menit, kantor desa rancah memukau siapapun yang melihatnya.